Halo semuanya, saya Koko Newan. Sekarang kita akan bahas tentang materi operasi retrieve by random di Kotlin Collection. Sebelumnya kita udah bahas tentang retrieve by posisi dan juga retrieve by kondisi. Nah sekarang kita akan coba ngambil data di dalam collection tapi secara random. Jadi Kotlin juga mendukung operasi untuk mengambil elemen secara random di dalam sebuah collection. Ya walaupun mungkin teman-teman jarang pakai ya ini, aneh banget buat apa gitu kan kita ngambil data random. Ya mungkin teman-teman bisa buat kayak bikin game tebak-tebakan gitu ya seperti itu atau ngocok dadu dan sebagainya itu bisa pakai random seperti ini. Nah jadi fungsinya cuma satu namanya random. Nah random itu dia akan ngambil salah satu data yang ada di dalam collection secara random acak. Nah contohnya seperti ini kita punya data numbers dari 1 sampai 100, dia berupa list. Lalu teman-teman tinggal gunakan range titik random. Ya random, random, random ini hasilnya harusnya berbeda-beda. Nah coba kita praktekan. Kita bikin file baru namanya retrieve by random. Lalu kita bikin main function, kita bikin number sama dengan dari 1 sampai 100. Jadikan list, misalnya itu kita print line numbers random. Ya kita print sebanyak 5 kali misalnya. Kita lihat hasilnya. Ups, saya malah klik debug. Saya stop dulu. Saya run. Nah teman-teman bisa lihat hasilnya 3, 8, 1, 9, 4 dia random ya. Walaupun mungkin ada yang repeat ketiga lagi. Tapi intinya dia random. Kalau teman-teman running ulangi lagi runningnya dia akan selalu berubah-ubah. Jadi ini kalau teman-teman pengen random ngambil data di collection. Cukup menggunakan function yang namanya random. Ya singkat aja materi kali ini. Nextnya kita akan bahas tentang operasi yang lain namanya checking existence.